Tapi inget lagi, belasnya juga jangan kebanyakan, nanti disangka orang gila soalnya Hey guys, welcome back to my youtube channel, my name is Michelle Hendra yang biasa dipanggil juga dengan Michimomo Well, makeup tutorial kali ini akan langkah sangat berbeda Karena first, you know, I'm not a professional makeup artist Kayak Melke Michelle Phan, Konga Dindo, kayak Cindercella, or anyone I will try to put on my face dengan cara gue sendiri aja gitu loh, bukan dengan cara profesional gimana banget So, let me start with a foundation Well, I would really love to call it foundation of love Jadi nanti di tahun 2017, I think I'm gonna try to share more love to everyone And then pastinya aku bakal nge-blend foundation aku, foundation cinta aku, cara menyeluruh So, I'm gonna blend it to like my friends, my family, gonna blend everything Biar rata aja gitu loh, rasa sayang gue Sampai ke cowok gue, terus siapa tau gue turangan tahun depan Everyone need love gitu kan Jadi kayak, you can be a blessing for everyone else And now, pake concealer Jadi kan kalo misalkan concealer itu gunanya untuk gak keliatan gitu loh Kalo misalkan ada dot atau blemishes kan Next year, I will try to patch everything up Sama orang-orang yang mungkin kalo misalkan dulu gue pernah buat salah sama mereka Patch thing up aja gitu loh, maksudnya diperbaikin A future and the present is important, tapi bukan berarti masa lalu kalian tuh harus dilupain semuanya Di masa lalu kalian, ada kayak bekas-bekas gitu kan Jangan dibiarin nanti, gak sembuh-sembuh Nah, jadi sekarang aku bakal mulai dengan contouring Jadi, kalian itu harus selalu inget untuk selalu meshhape dan meng-contour perbuatan kalian Percaya aja kalo yang namanya contouring atau gak kalian men-shape sesuatu Kalo misalkan kalian men-shapenya terlalu berlebihan Itu bakal keliatan bakal aneh dan kalian keliatan bakal fake banget Tapi kalo misalkan kalian lakukan secara natural Orang bakal kayak seneng gitu loh ngeliatnya Ya gak usah terlalu tebel-tebel banget gitu kan ya Natural aja, yang penting kayak kalian try to do your best Untuk memperbaiki behavior kalian Karena waktunya untuk pindah ke bagian mata Di mata-mata itu adalah sebenernya kan kayak jendela ke dunia kalian gitu kan Jadi kalian tuh harus isi-isinya tuh semuanya yang optimis Tapi inget sekali lagi Optimis itu boleh, tapi jangan kebanyakan Kayak terlalu banyak high expectation You will end up with disappointment Like the way you see the world Itu sebenernya affects juga sama apa yang bakal kamu lakukan sebagai seorang manusia Sekarang ini gue bakalan menggarisi atau melain Atau memberikan guideline untuk tahun 2017 tuh gue bakal ngapain aja sih gitu kan Jadi dibuat yang serius Jangan yang kayak keluar jalur atau gak berlebihan Yang pas aja Dan inget selalu Jangan itu gak pernah ada yang lurus Kanan-kanan selalu berbeda Itu gampang aja Kok gampang aja sih maksud gue? Sekarang waktunya untuk memberikan sunshine Di pipi kalian Jadi kayak blush-blush gitu Jadi kalau misalkan kalian nanti ketemu sama orang Memberikan keceriaan dan juga kesenangan Tapi inget lagi Blushnya juga jangan kebanyakan Nanti disangka orang gila soalnya Aku hitungnya mungkin ini sebagai blush of happiness kali ya Terus ya kan sekarang yang penting itu gak apa lagi? Hmm Kalian tuh harus kayak men-shape, feel Kayak bentuk your thoughts Jadi sebenernya kalau eyebrow itu adalah untuk mencerminkan your thoughts Jadi pemikiran kamu Jadi kamu adalah pencerminan dari pikiran kamu Jadi kalau misalkan eyebrow kamu yang kayak hik-hik gitu banget Berarti itu mencerminkan Kamu punya thoughts tuh begitu Kayak galak gitu Gimana atau gimana gitu Gimana? Gue gak ngerti maksud gue kebanyakan gimana Tapi udah jalanin aja ya Dan inget Eyebrows are not twins They are sisters Jadi kalau bedanya tuh gak apa-apa Ya kan deh gue bentar ya Yang satunya sisternya lebih gendut soalnya Jangan lupa ya Jadi thoughts tadi kalian itu Setelah kalian line, kalian shape gitu kan ya Kalian kasih guideline Terus harus di comb, harus dirapiin Karena kalian pasti kalau misalkan Selain touch juga pasti kan Kalian punya pemikiran Aduh gue pengen gini, pengen gini, pengen gini Dirapiin buat harus jadi bener-bener jalanin semuanya Jangan terlalu serius gitu lah Mereka kalian Karena ya hati kalian itu juga pentingnya di dalam Dan mungkin langkah terakhir adalah lips Lips itu adalah ketika kalian berbicara sama orang Usahakanlah untuk berbicara Bukan cuma kayak sugar coating Tapi be more realistic aja Pokoknya jangan berlebihan gitu Kalau ngomong atau gak terlalu sweet coat Kalau gak terlalu yang kayak lebay-lebay banget Terlalu baik gosip Entah jadi kayak kali jenner mau yang ble gitu kan ya Ternyata saya lupa bo Untuk mata Matanya maskara Jadi maskara itu untuk mencerminkan Mungkin usaha-usaha yang kamu lakuin gitu kan Kadang-kadang kan kalian ngerasa Aduh gue gak mau banget nih ngelakuin ini Karena males Aduh gue pengen nih ngelakuin Tapi karena gue males jadi gak dilakuin Harus dijepit Itu tuh yang namanya Tekad kalian supaya naik semuanya Biar kalian kejadian Yeay Jadi kurang lebih Seperti inilah Muka aku Tahun 2017 Tahun depan Dengan segala macem Optimism Dengan perbuatan yang baik Untuk men-shape dan mem-patch masa lalu Tapi yang paling penting Satu lagi adalah Aku mau ingetin diri aku sendiri Karena aku belakangan tuh suka banget Lupa minum air Jadi kayak Gak hydrate myself Jadi banyak masalah Kayak invasi saruang kencing Kulit jadi kering Tapi selain Hydration dari dalam Yang kita minum air Aku juga pengen banyak hydration dari luar Itu dengan banyak-banyak pake Peace Udah Pokoknya itu aja tutorial makeup aku Tahun 2017 Mungkin tren ini akan muncul Di tahun depan Aku gak tau Tapi thank you banget for watching Don't forget to comment Like, subscribe Share ke temen-temen kalian Dan aku bakal ketemu kalian lagi Di next episode Bye Sub indo by broth3rmax